Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore anak-anak semuanya Apa kabar hari ini? Baik, Ustazah berharap dimanapun kalian berada Kalian selalu sehat dan tetap bersemangat belajar di rumah Anak-anak, kita awali pembelajaran hari ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama ya Bismillahirrohmanirrohim Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar menyisipkan gambar dari file Anak-anak, tentunya kita sudah sering membaca surat kabar atau majalah Di dalam sebuah surat kabar atau majalah, sering kita jumpai yang namanya artikel Artikel berupa tulisan di mana di dalamnya juga sering terdapat sebuah gambar Sebuah artikel biasanya disisipi dengan gambar-gambar tertentu Contohnya seperti ini Kalau kalian membacanya yang berjudul Berwisata di Tanah Lot Di buku kalian halaman 19 Di situ terdapat sebuah tulisan yang disisipi gambar atau foto Berupa pemandangan Tanah Lot itu sendiri Anak-anak, pada bab 1 sebelumnya Kita sudah pernah belajar mengenai tab insert Di mana tab insert itu berisi group Antara lain salah satunya adalah group illustration Group illustration ini juga memiliki icon-icon Yang berfungsi untuk menyisipkan gambar, menyisipkan clipart, menyisipkan shape, smartart, cat, maupun screenshot ke dalam sebuah dokumen Nah, untuk menyisipkan gambar ke dalam dokumen Kita menggunakan icon picture Icon picture seperti ini ya Fungsinya untuk menyisipkan gambar ke dalam dokumen Jadi gambarnya berasal dari file Anak-anak, sekarang kita mempraktikan bagaimana caranya menyisipkan gambar dari file ke dalam dokumen Kita sudah belajar tentang icon-icon yang terdapat dalam tab insert Ketika kita memasukkan gambar ke dalam sebuah dokumen Kita menggunakan tab insert ya Di dalam tab insert kita menjumpai ada group illustration Salah satunya adalah icon picture Yang berfungsi untuk menyisipkan gambar ke dalam dokumen Jadi icon picture ini menyisipkan gambar yang berasal dari file yang ada di dalam komputer itu sendiri Nah, sekarang usada akan mempraktikan caranya Memasukkan gambar melalui icon picture Tapi sebelumnya kita tulis dulu ya Seperti yang ada di buku kalian Buku cetak halaman 19 Yang judulnya Berwisata di Tanah Lot Ya, kalian atur dulu Kita dulu di kelas 4 sudah pernah belajar mengatur Tulisan dan di kelas 5 sudah pernah belajar mengatur paragraf Maupun mengatur judul Ini juga boleh kalian hitamkan Nah, ini ustada membuat tulisan yang agak besar Agar kalian dapat melihat dengan jelas Ini ustada ganti Tulisannya time new roman Kemudian kita akan meletakkan gambar di bawah judul Letaknya kira-kira nanti di bagian tengah sini Coba perhatikan caranya Kita klik insert Kemudian kita klik icon picture Nah, kita di sini akan dibawa untuk menuju ke tempat di mana file itu tersimpan Nah, ustada menyimpannya di sini Ini ada gambar Tanah Lot Di sini kita klik Kemudian kita klik insert Kita masukkan ke dokumen Nah, seperti ini Agar Enak dipindah ya Ini gambar ini Harus kita format dulu Klik kanan caranya Pakai urap tag Kita pilih salah satu Kita pilih behind tag saja Nah, ini akan lebih mudah untuk digeser Kemudian kita atur Kita besarkan sedikit gambarnya Dan kira-kira nanti kita akan menulisnya di sebelah sini Dilihat di buku kalian Ada di atas kalimat pertama Ini ustada buat 12 dulu Atau 14 14 ya Kalimat pertama tulisannya adalah Pulau Bali Sangat indah Dan seterusnya Kalian nanti lanjutkan ya Sampai selesai Untuk selanjutnya Kalian juga bisa mengatur Menggeser-geser gambar ini Sesuai dengan Tempat yang kalian inginkan Kemudian jika ingin menulis Kalimat di bawah gambar Kalian tinggal Klik enter Yang ada di keyboard Kalau angkanya tidak Hurufnya tidak sesuai Atau kebesaran Dapat kalian Kecilkan sesuai dengan atasnya Tadi 16 Kemudian kita lanjutkan Kalimat Bawahnya Di tanah lot terdapat Dan seterusnya Bagaimana Untuk menyisipkan gambar Jadi Kita tadi Langkahnya Langkahnya Atau perintah Yang kita gunakan Adalah Insert Kemudian Picture Kemudian kita cari Gambar Yang kita inginkan Dan kita klik Insert Bagaimana Apakah kalian dapat Mengingatnya Usanda berharap Kalian dapat Mengingat Dan mempraktikannya Di rumah Masing-masing Dan untuk tugas Hari ini Coba Kalian Buka Halaman 21 Disitu Ada Latihan Mengetik Dan menyisipkan Gambar Atau foto Yang berjudul Ayo Berkenalan Denganku Contohnya Seperti Ini Ya Yang kalian Lihat ini Jadi Disini Kalian Isi Dengan Foto Kalian Sendiri Dan Deskripsinya Atau Ceritanya Atau Kalimatnya Kalian Isi Dengan Identitas Kalian Sendiri Dan Jangan Jangan Lupa Hasilnya Kalian Upload Di E-learning Yang sudah Disediakan Selamat Mengerjakan Semoga Video Video Tutorial Yang Ustazah Berikan Kali Ini Bermanfaat Dan Kalian Mendapatkan Ilmu Yang Barokah Ustazah Ucapkan Terima Kasih Sampai Jumpa Lagi Pada Pembelajaran Yang Akan Datang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembelajaran